PEMKO Banjermasin Langkah strategis terus digiatkan PEMKO Banjermasin dalam upaya mengatasi banjir yang menerjang kota seribu sungai selama dua pekan terakhir. Hingga Jumat siang, mesin pompa masih bekerja melakukan penyedotan air di kawasan Sungai Lulut dan Jalan Petran. Ribuan kubik air dalam sehari langsung dialirkan ke Sungai Martapura menuju Sungai Barito. Pompanisasi di 15 titik banjir di wilayah Banjermasin Selatan dan Banjermasin Timur ini menjadi solusi saat ini untuk mempercepat penurunan debit air. Tidak itu saja, pembongkaran bangunan pos polisi dan kios Pasar Kuripan sepekan lalu karena menutup jalur air juga menjadi langkah efektif yang dilakukan wali kota Banjermasin. Tidak ingin kejadian terulang kembali, Ibnu Sina dengan tegas memerintahkan untuk membongkar bangunan di atas sungai. Pembongkaran yang terjadi itu tidak bisa dihindari kecuali dengan malah kepenyedotan. Tetapi intinya adalah bahwa ruas-ruas jalan sungai itu dipastikan harus lancar. Selanjutnya, kami lakukan perlengkulangan banjir ini adalah melakukan pembongkaran-pembongkaran bangunan-bangunan yang menghalangi aliran air dan juga aliran sungai. Kami sudah terbitkan surat edaran wali kota tertanggal kemarin untuk disosialisasikan kepada semua pihak, terutama kita minta kesadaran warga terlebih dahulu untuk melakukan pembongkaran atau normalisasi saluran dan aliran-aliran sungai. Perintah yang dituangkan melalui surat edaran ini secara persuasif disampaikan kepada warga Banjermasin. Dasarnya adalah tiga peraturan daerah tentang izin mendirikan bangunan, bangunan panggung dan tentang pengaturan pemanfaatan sepadan sungai dan bekas sungai. Rencananya fokus pembongkaran ini akan dilakukan terhadap bangunan yang menghalangi alur atau menyumbat sungai. Target utamanya adalah jembatan, bangunan gedung atau JBG yang ada di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Jalan Veteran, dan Jalan Pramuka Banjermasin. Dari Banjermasin, Satyanaka, Vili, dan Dirgantara, Kalsel Satunet. Terima kasih telah menonton!